Intro Anda pecinta kuliner ayam penyet? Menu satu ini memang tak asing lagi di lidah kalangan muda dan tua. Sebuah warung di Jalan Marelan Raya, Pasar 4, Medan, Sumatera Utara. Warung berciri khas sambal yang dapat menggoyang lidah bagi para pelanggannya. Selain ayam penyet, disini juga menjajakan berbagai menu yang dapat menjadi pilihan bagi pelanggan. Taranya, bebek goreng, kurami asam manis, pelele goreng, dan lainnya. Dengan ditambah sambal yang begitu menggoda sebuah kita. Ayam penyet lamongan Doa Ibu 117 ini dibuka sejak tahun 2008-2002. Dan sekarang sudah mempunyai 20 cabang yang tersebar di seluruh Sumatera Utara dengan harga yang bervariasi dan terjangkau bagi para pelanggan. Para pelanggan pun tak bosan-bosannya untuk selalu datang menyatap ayam penyet lamongan Doa Ibu 117 ini. Mustami Manurung, salah satu pelanggan tetap mengatakan bahwasannya yang mendasar di ayam penyet ini adalah nasi kudutnya yang mempunyai khas. Tidak lemak kali dan tidak hambar kali. Dan kalau ayamnya di mana-mana sama. Tetapi disini mempunyai ciri khasnya di sambal. Kalau satu kali kena lidah kita, rasanya pasti nagir untuk mencoba lagi. Yang mengundasar di lamongan ini pertama nasi kudutnya. Nasi kudutnya itu punya khas. Jadi tidak lemak kali, tidak ambar kali. Jadi beda rasanya. Kedua, kalau ayam kan di mana-mana sama. Cuma sambal. Jadi kalau satu kali kena lidah kita, pasti nagir. Kalau ayamnya di sini, kita minta utamakan sambilnya. Terus harganya, menu-menu kita pun berbagai macam. Ada milah, ada ayam, ada bebek, ada lele, ada diamplah, semua lengkap. Masalah harga, ya terjangkau untuk masyarakat sekitar lah. Dan pengunjungnya pun kebanyakan dari sekitar sini sama agak-agak. Ya, luar-luar daerah sini. Nah kalau di sini semua cabangnya ada 20 cabang. Di seputaran Medan, seputaran Sumatera. Saya tahu 2008 awal, berintis sekitar 12 tahun. Kiri khas utama sambal. Sambal yang paling orang tahu itu sambalnya. Kiri khas utama. Kalau ayam penyet ini, kita mengutamakan sambalnya. Terus harganya yang terjangkau. Dan di sini ada berbagai macam menu. Ada ikan milah, ada ayam, ada bebek. Dan pengunjung juga banyak dari luar daerah. Dan kita membuka warung ini sejak tahun 2008. Sampai sekarang, kita sudah mempunyai 20 cabang yang tersembar di Sumatera. Ayam penyet lambongan doa Ibu 117 ini mempunyai ciri khas sambal yang dapat menggoyang lidah bagi para pelanggannya. Dan rasanya yang nikmat, lezat, dan gurih membuat lidah penikmatnya tahan tim bergoyang.